Intro Hey, sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku Gimana? Udah? Udah? Sip? Oke? Yuk, cus! Yee! Happy watching! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel with Miss Sari Dewi Dan selamat hari minggu semuanya Gimana? Masih semangat? Besok hari Senin Biarpun besok hari Senin, kita harus tetap semangat Well, oke, seperti janji aku, hari ini aku akan kasih video reaction tentang video klip dari single terbarunya Tiara Andini Yang berjudul terlanjur mencintaimu Mungkin udah banyak yang tau karena videonya juga trending ya Tapi yang belum tau, jadi Tiara Andini ini adalah juara kedua atau runner up dari Indonesian Idol 10 Yang penyanyi ini, cewek ini asalnya dari Jember Terus ikutan audition Indonesian Idol dan berhasil mendapatkan predikat as a runner up Dan ini adalah single keduanya Tiara setelah single pertama kemarin Yang menjuruh gemintang hatiku dan sekarang ini adalah single kedua yaitu Terlanjur Mencinta Sebenarnya single ini pun juga gak bisa dibilang singlenya Tiara sepenuhnya ya Soalnya kayak ada tiga versi gitu Jadi ada satu lagu yang diciptain oleh Mas Yofi Bidianto Tapi dibuat tiga versi dengan aransemen yang berbeda Yaitu versinya Liodra sebagai juara pertama Terus versinya Tiara juara kedua Dan versinya Ziva as a third winner Udah kita langsung aja dulu react untuk MV-nya Tiara Oke kenapa MV-nya Tiara? Karena aku sukanya sama Tiara Oke no questions ya Langsung aja kita buka dulu Youtube-nya Oke terlanjur mencinta Nah dari yang muncul di aku Terlanjur mencinta itu punya Tiara itu Viewersnya 3,2 juta Punya Liodra 2,7 dan Ziva 1,2 Uuuuh Emang aku sebudol itu apa? Budol budak idol Aku tuh kayak Tapi aku gak barbar ya Aku gak nyerang Maksudnya Youtube-nya Liodra Atau komen jelek-jelek Cuma kayak Karena aku sukanya Tiara So aku selalu seneng Kalau dia bisa nomor satu Di hal apapun gitu Yang aku tau Tiara kemarin malam itu trending 4 Sementara Liodra masih trending 7 Jadi Gak apa-apa ya Kan semua punya idol masing-masing Dan pasti semuanya pengen idol-nya Jadi number one So Yaudah Kita skip Banding-bandingin viewers Sekarang kita langsung ke Video clip-nya Oke Sampai jumpa Oke lagunya dimulai Dengan ref ya Oke dari awalnya dulu Aku mau bahas opening songnya Dulu ini udah kayak langsung Aduh tiara banget Suaranya itu udah kayak Dari awal itu udah dengernya tiara banget Suaranya yang tipis Lembut, halus Udah deh Baru Denger aja udah langsung Melted Kalau aku Oke kita lanjut dulu Aduh Ini yang aku suka Apa ya Aku tak bisa Itu cuma Kayak cuma tiara yang punya gitu Kayak tipisnya itu yang Aduh udah deh Aku gak bisa niru Tapi itu kalau kalian denger Pake headset It's It's so kayak Apa sih Kayak suara malaikat Ngerti gak sih Oke lanjut ya Senyuman itu Menurut aku part ini Itu adalah highlight Dari lagu ini Senyuman itu Adalah kayak Menunda Apa sih Luka yang gak pernah terduga Jadi Kayak Pernah gak sih Kalian ngebayangin Bahwa Ketika kalian lagi sakit hati Masalah cinta Atau apapun itu Sebenernya itu Berawal Bisa berawal Hanya dari sebuah senyuman Gitu When you see someone Gitu kayak Apa sih Dateng gitu Ketemu pertama kali Terus dia senyum Yang tiba-tiba senyumnya Senyum malaikat Senyum pepsoden Yang kayak terus Kalian jadi baper Gitu Yang akhirnya udah kemana-mana deh Perasaannya Dan Mungkin kayak Gak berakhir mulus Akhirnya sakit hati Dan sebagainya Gitu So hati-hati Ketika kalian pertama kali Ketemu orang Dan disenyumin Jangan baper Oke Kadang Kadang Dari lagu ini ya Kadang kayak Gak tau sih ya Suaranya Tiara tuh Dalam banget Tapi kayak Kadang kita emang Kayak udah berusaha Udah tau bahwa Itu tuh salah Itu tuh pacar orang Tapi kayak Keadaan gitu ya Kayak sering ketemu Kayak namanya orang Alah bisa Karena biasa Jadi biasa sama-sama Biasa deket Akhirnya Timbul lah Rasa-rasa yang Seharusnya Gak ada Gitu Dan Tiara Berhasil banget Deliver Itu sih Ke Kita As a Listener Lanjut yuk Aduh Titi Kamu kenapa Bagus banget Suaranya Hatimu untuk aku Menharapkan diriku Ini kayak Lirik ini Kayak awal Dari segalanya Gitu Ketika kita Suka sama pacar orang Dan kita berharap Lebih itu Mulai masalahnya Ada disana Gitu Ketika kita Pengen juga memiliki Dan pengen lebih Dan pengen dipilih That's the Apa sih Beginnings Gitu Of the Drama Gitu So Baper Pengen Ngerebut Pengen memiliki Udah deh Abis Aduh Udah lah Tiara Ya Allah Kita Terima kasih Ini aku suka banget Part ini Aduh Allah Itu gimana Caranya sih Itu tenggorokannya Lili Eh Titik Sorry Oke Apa namanya Kayak yang aku bilang Gitu Kenapa aku suka Sama Tiara Itu karena Ya itu dia Suaranya Udah Apa ya Lembut Tipis Enteng Dia tuh kayak Kalau nyanyi itu Kayak Flawless Gak ada dosa Gitu Makanya dia bilang Suara malaikat Suara malaikat Gitu Kayak Apa sih Ya Allah Suara yang bikin Baper Pokoknya dia Kalau udah lagu-lagu Yang sakit hati Gitu Yang baper Udah deh Tiara Titi Titi Is number One Gitu Jadi makanya Kayak kita semua sih Yang suka sama Tiara Kayak Pengen banget gitu Ngedenger Tiara punya single Yang bener-bener dia Singlenya sendiri Dan yang Tiara Banget Gitu Oke Ya itu tadi Ada part-part Yang aku suka banget Ketika kayak Kalau udah Tiara Keluarin Tarikannya Yang mendesah itu Terus kalau ada yang udah Keriting-keritingin Dia tuh khas banget Terus sama yang Kalau dia ngasih Apa sih Di klimaksnya Dan kayak Klimaks Improvenya Dia di klimaks Itu selalu Apa sih Unpredictable Gitu Kayak aku di awal Banget pertama kali Denger ini Tuh gak yakin Bukan gak yakin Gak nyangka Dia akan ngasih Kayak Improven yang Bertenuh Dan bertemu Itu kayak Kayak udah marah Banget Aduh gitu Kenapa sih Ketemu lagi Ketemu lagi Padahal aku tuh Gak mau gitu Gak pengen gitu Aku tuh tau ini salah Gitu Itu tuh kayak Nyampe banget Rasanya gitu So that's why Aku sih suka banget Masterpiece ini Udah lagunya bagus Dan memang Tiara Ngebawainnya Cakep banget Buat Menurut aku Nah Aku sih Apa ya Pengen Kayak Apa sih Namanya Aku tuh Disini Paham banget Gitu Bahwa Apa yang lagi Mas Yofi Pikirin Maksudnya Buat Kayak Buat Tiga versi Ini Kayak pengen Kasih Lihat Bahwa Tiga Tiga Tipe Penyanyi Yang berbeda Akan memberikan Tiga sensasi Yang berbeda Gitu Jadi Sebenernya Emang gak Bukan untuk Dibanding-bandingin Versinya Leodra Versinya Tiara Versinya Ziva Kalau To be honest Tiga-tiganya Bagus Menurut aku Tapi Namanya Aku memang Ngefansnya Sama Tiara Ya Pasti aku akan bilang Bahwa versinya Tiara Emang paling Bagus Tapi To be honest Sekali lagi Emang gak bisa Dibanding-bandingin Gitu Leodra Tiara Sama Ziva Punya Karakter Karakter Dari karakter Kepribadiannya Udah beda banget Dan karakter suara Dan cara nyanyi Yang udah beda Banget Jadi Ibaratnya nih Kalau dari personalnya Atau packagingnya Gitu Sebenernya kayak Ini udah tergantung Selera kalian Gitu Kayak cowok-cowok Misalnya Gitu Kalau kalian memang Kayak suka Sama cewek Yang cantik Gitu Terus Tapi teges Gitu Kalian akan suka Sama Leodra Gitu Dia garis mukanya Teges Dia cantik Yang teges Yang elegan Dingin Gitu loh Gitu Tapi kalau kalian suka Sama cewek Yang kayak Cantik Cantiknya itu Ayu Polos Lugu Kalian pasti Akan suka Sama tiara Tapi kalau kalian Suka Sama cantik Yang cantiknya Unyu-unyu Lucu Gemes Itu Kalian pasti Akan prefer Ziva Itu secara Kayak Secara packaging Gitu Secara personal Personalnya Mereka Gitu Nah Kalau di lagu Dari tiga versi ini Jadi kalian coba Denger ya Jadi menurut kalian Itu Gimana Kalau aku sih Ngeletik Kalau Kayak Dari feelnya Dulu deh Gitu Apa yang mau disampein Di lagu ini Sama ketiga penyanyi Itu berbeda-beda Gitu Kalau kayak Versinya Leodra Itu kayak Kecewa Kecewa Dan dendam Gitu loh Dendam Yang Dendam Banget Gitu Kayak Gila Sakit Gitu Gitu Ya lo Gitu Ya lo Sama gue Gitu Kayak Kayak gitu Tapi kalau Versinya tiara itu Yang kecewa Tapi kayak udah Gak bisa ngapa-ngapain Pasrah Baper Sedih Sedihnya yang sedih Banget Yang kayak Oh gini sih Gitu Ya Allah Gimana sih Aku juga Gak pengen Tapi kalau kita Ketemu terus Kayak gitu Ya Gimana sih Kecewanya Cewek polos Kayak gitu Terus Kalau versinya Ziva Itu lebih kayak kecewa Dan frustasi Gitu Kayak lebih frustasi Marah Tapi gak sampai yang Dendam Gitu Tapi kayak frustasi Marah Gak tau kayak Mau ngapain Gitu sih Feelnya Kalau aku ngerasainnya Kalau kalian gimana Nah Apa namanya Dan Dari Aransemennya pun Memang beda Gitu Dan Memang Apa ya Tipe Tipe penyanyinya Emang Beda Gitu Kalau kalian Apa namanya Kalau dengerin yang versi Leodra itu Ya udah versi Orkest Versi cewek Atau singer Yang nyanyi di orkest Dengan segala Instrumen Yang macem-macem Gitu Dengan Tekniknya yang High level Itu Gitu Sedangkan versinya Tiara Emang Yang pop Balad Yang easy listening Yang Santuy Gitu Nah karena Aku emang orangnya Santuy Jadi aku suka versinya Tiara Gitu Terus kalau kalian Emang suka Kayak Yang memang Apa sih Yang banyak Belok-beloknya Gitu Yang R&B Gitu Itu Kalian pasti akan Prefer Punya Ziva Gitu Jadi semuanya itu Kayak kembali ke Selera masing-masing Gitu Kalau Kata Suami aku Nih Gitu Kayak Kalau tiara itu Vanila Gitu Apa sih Kalau diibaratkan rasa Itu tiara itu Vanila Gitu It could Be accepted Gitu Kayak Ya Santai Gitu Es krim vanila Itu kan Santai Smooth Gitu Terus Kalau Ziva Itu Coklat Gitu Kayak Coklat Apa ya Sensasinya Manis Gitu Apa namanya Terus Kalau Tiara Sorry Liodra Katanya Tiramisu It's another level Kayak gitu Kayak yang gak semua orang bisa suka Gak semua orang Bisa Accept Gitu Tapi memang dia In another level Kayak gitu Jadi tidak untuk membanding-bandingkan Gitu Yang lebih bagus versi ini Ini Gak Kayak gitu Jadi semuanya udah Apa ya Karakternya beda-beda Terus memang Feelnya yang mau Dikasih di lagu itu Memang beda Kayak gitu Jadi Gak usah saling Aku tuh kayak ngeliat di komennya Di Di lagu ya Tiara Fansnya Yang lain Nyerang Di Video yang lain Apa sih Fansnya Satu orang Nyerang Kayak gitu-gitu Gak harus kayak gitu Bilang kayak Yang ini lebih bagus Masalah yang ini Gak usah ribut-ribut Kayak begitu Semuanya tuh masalah selera Dan selera tuh Gak bisa dipaksain Gitu Jadi Yaudah It's okay Gitu ya Dan kalau ngomongin Masalah lagunya Isi dari lagunya Aku sih kayak Pengen bahas sedikit aja Kayak Lagu ini kan Kayak isinya Kayak dua orang Kayak cewek Cama cowok Yang ketemu di saat Yang tidak tepat Gitu Karena yang cowok Udah punya pacar Gitu Yang seperti aku bahas Tadi di lagu Gitu Semuanya sebenernya Gak akan ada masalah Kalau Gak ada kebaperan Gitu Yang cowok Gak Apa sih Ngasih harapan palsu Yang cewek juga Gak baper Gitu Jadi Sebenernya kayak gini-gitu Sering banget Aku aja nih Personalis Sorry Gak Gak ngungkit Atau gak bahas siapapun Kayak pernah ada tiga cowok Bukan tiga Ya maksudnya Gak bersamaan Tapi kayak pernah Tiga kali ngalamin ini Gitu Kayak ada cowok yang Aku tahu dia sudah punya pacar Kemudian Approach aku Dan bilang Gimana kalau misalnya Aku putusin pacar aku Kamu mau gak sama aku Kalau udah kayak begitu-begitu Itu Udah Live gitu Kita jomblo Kita emang gak punya pasangan Tapi inget Kita punya perasaan Oke Yang kayak gitu-gitu Udah skip-skip-skip ya Jom inget Jadi jomblo harus elegan Kalian gak boleh terlibat Sama drama-drama Yang macam kayak gini Gitu Alasannya adalah Yang pertama Kayak Belum tentu Ketika Misalnya kalian udah nerima Si cowok ini Terus akhirnya Cowok itu juga Akhirnya mutusin Jangan-jangan Akhirnya Tetap di belakang main Kan Tetap gak mau mutusin pacarnya Akhirnya kalian yang baper Kalian yang tersakiti Kalian akhirnya gak terpilih Kayak gitu Terus yang kedua Kalau dia misalnya beneran Terus akhirnya putus sama pacar Apa jadi jaminan Bahwa kamu gak akan diputusin juga Nantinya Karena dia ngeliat cewek lain Kayak gitu Terus kemudian yang ketiga Yaudah lah Sesama perempuan Ngertilah perasaannya Gimana misalnya Kalau itu pacar kamu Kemudian dia cari cewek lain Dan bilang Dia mau putusin kamu Karena Dia mau punya pacar baru Kayak gitu-gitu ya So jangan pernah terlibat Sama drama-drama yang kayak gini Aku sih gak percaya karma Tapi aku percaya banget Sama teguran Allah gitu Kayak Kalau gak dibayar di dunia Pasti dibayar di akhirat So Apa sih namanya Kalau cowok-cowok kayak begitu Udah deh Itu tuh udah The lowest quality banget gitu Dia sering banget Kadang-kadang Apa sih Kayak Ngerasa Challenging Punya Pasangan resmi Dengan pasangan yang tidak resmi Gitu Bermain-main di belakang Gitu Terus Kayak gitu-gitu Apa sih namanya Terus Terus kadang-kadang mereka Bangga aja Ngerasanya disukain Sama dua orang Dan buat yang cewek-cewek Kayak Apa mungkin Yang masih jomblo Dan ada di posisi Dan di kondisi Kayak gini Move on Oke Yang kayak begini-begini Itu udah gak akan Lebih banyak mudorot Yang lebih banyak Gak enaknya deh Pokoknya Kalau sekarang mungkin Kalian kayak ngerasa dipilih Gitu Atau ngerasa menang Gitu misalnya Atau ngerasa gimana Apa sih Ngerasa lebih baik Daripada Mantan Cowok Mantan cewek Pacar kalian sekarang Apalagi pacar kalian itu Kayak hasil dari Ngerebut gitu Atau dari Pokoknya ada hati Yang tersakiti Gitu Udah deh Pasti akan ada Guilty Entah ada Apa aja deh Nanti Apa sih Entah kalian lah Yang sakit Atau Pokoknya akan ada Drama Yang kalian Pasti Sebenernya Ujung-ujungnya Akan ngerasa sakit juga Oke Dan di lagu ini Jelas Tiara Udah Menggambarkan itu Gitu ya So Jangan pernah terjebak Dan Jangan pernah terjebak Dalam keadaan yang terlanjur Mencintai Tapi gak bisa memiliki Sakit bro Oke Sekian dulu video reaction Aku Tentang Single terbarunya Dari Tiara Andini Kesimpulan aku Bawa adalah Lagunya keren Aransemennya keren Tiara nya keren Jadi lagunya Enak banget Buat diputar 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 Terus Apalagi yang Memang bener lagi Ngerasain hal ini Ingat Move on Move on Oke sekian dulu Dari aku Kita ketemu lagi Di video-video reaction Selanjutnya Selamat hari minggu Selamat Berkumpul dengan keluarga Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Video-video aku Kalau kalian ngerasa Video aku Menyenangkan Dan bermanfaat Buat kalian Oke See you on another video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh